Ya baik saudara pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Saya malam hari ini akan menyambung pembahasan soal kemerdekaan Kristen Dan di dalam tema besar kemerdekaan Kristen ini Saya sudah dua kali membahasnya Yang pertama adalah membahas tentang Kristus memerdekakan kita dari dosa Atau kita dimemerdekakan dari dosa Lalu yang kedua adalah bahwa Kristus memerdekakan kita dari maut Maka pada bagian yang ketiga dan terakhir dari serial ini Saya akan bahas Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat Bahwa Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat Itu dinyatakan secara eksplisit di dalam firman Tuhan Misalnya dalam Roma Pasal 7 ayat 6 Dikatakan begini Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat Di sini eksplisit dikatakan Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat Nah saudara-saudara hukum Taurat itu apa? Nah hukum Taurat itu adalah hukum dari Tuhan yang berisi perintah-perintah maupun juga larangan-larangan yang mengatur kehidupan manusia Baik dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama, dengan diri sendiri maupun juga dengan lingkungannya Maka itu adalah hukum Taurat Nah seringkali kita mendapat atau mengetahui istilah atau sebutan 10 hukum itu juga termasuk ke dalam hukum Taurat Tetapi istilah hukum Taurat itu lebih besar dari sekedar 10 hukum Tuhan saja Itu menyangkut semua perintah, semua larangan yang diberikan di dalam kitab-kitab Taurat Nah saudara-saudara itu diberikan supaya manusia bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang berdosa Dan saudara-saudara menariknya adalah bahwa Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin mentaati hukum Taurat secara sempurna Tapi Tuhan justru memberikan hukum Tauratnya Kalau Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin mentaati hukum Taurat secara sempurna Mengapa dia memberikan hukum Taurat kepada kita? Nah sebenarnya saudara-saudara, hukum Taurat itu diberikan kepada manusia terutama bangsa Israel Itu Tuhan tahu mereka tidak mungkin mentaati sempurna Tetapi justru Tuhan memang-memang bukan memberikannya supaya mereka bisa mentaatinya secara sempurna Bukan itu Tuhan memberikan hukum Taurat supaya justru menunjukkan bahwa betapa manusia itu adalah manusia berdosa Yang tidak mungkin bisa mentaati hukum Tuhan secara sempurna Jadi saya sekali lagi Hukum Taurat diberikan bukan dengan tujuan supaya kita bisa mentaatinya secara sempurna Bukan itu tujuannya Tujuannya adalah supaya kita Supaya terbukti bahwa kita memang tidak bisa mentaatinya secara sempurna Saya mau membacakan Roma pasal 3 ayat yang ke-19 dan 20 dan beberapa ayat yang lain untuk menyatakan hal ini Roma 3 ayat yang ke-19 dan 20 Jatuh ke bawah hukuman Allah Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat Karena justru oleh hukum Taurat lah orang mengenal dosa Saudara perhatikan saya memberikan tekanan kepada supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah Itu tujuan hukum Taurat diberikan Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa Lalu Roma pasal 4 ayat yang ke-15 Karena hukum Taurat membangkitkan murka Tapi dimana tidak ada hukum Taurat disitu tidak ada juga pelanggaran Dimana tidak ada hukum Taurat disitu tidak ada pelanggaran Kenapa bisa begitu? Ya bukankah pelanggaran itu memang baru bisa ada kalau ada peraturan Kalau misalnya tidak ada peraturan bahwa lampu merah mesti berhenti Atau lampu hijau mesti jalan, kuning mesti hati-hati Kalau tidak ada peraturan itu tidak ada orang yang menjadi pelanggar lampu lalu lintas Tapi dengan diberikan peraturan merah mesti berhenti Lalu terlihat bahwa ada banyak orang yang ternyata menjadi pelanggar hukum tersebut Jadi memang hukum Taurat itu diberikan Dimana tidak ada hukum Taurat disitu tidak ada juga pelanggaran Tapi dengan adanya hukum Taurat ada pelanggaran Lalu Roma pasal 3 ayat 13 Sebab sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa di dunia Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat Dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat Ayat 20 Tetapi hukum Taurat ditambahkan Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Dan dimana dosa bertambah banyak disana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah Ini kalimat yang agak sukar dari Paulus Tetapi saudara-saudara perhatikan yang mau saya tekankan Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Nah jadi saudara bayangkan kalau ada 10 hukum Ada 10 peraturan maka maksimal yang saudara bisa langgar itu cuma 10 Tapi kalau hukumnya ditambah misalnya menjadi 20 peraturan Maka saudara akan mempunyai kemungkinan terbanyak adalah melanggar 20 peraturan Tapi kalau misalnya peraturannya jadi 100 Saudara bisa melanggar 100 peraturan Jadi justru hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Jadi tujuan Tuhan memberikan hukum itu justru untuk bisa menjadi nyata Atau membuktikan keberdosaan kita Roma pasal 7 ayat 7 Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa Justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa Jadi saudara-saudara dari sejumlah ayat yang sudah saya bacakan ini Terlihat bahwa hukum Taurat memang diberikan Bukan supaya manusia bisa mentaatinya secara sempurna Lalu akhirnya diselamatkan oleh hukum Taurat itu Bukan itu Tapi tujuannya adalah untuk membuktikan Manusia tidak bisa mentaatinya secara sempurna Dan karenanya manusia sadar Bahwa mengharapkan keselamatan dari ketaatan terhadap hukum Taurat Itu adalah sesuatu yang sia-sia Hukum Taurat itu misalnya saudara diibaratkan Atau dicontohkan seperti cermin Dan cermin itu hanya berfungsi untuk menunjukkan kepada kita Dimana kotoran yang ada di tubuh kita Dimana ada flek-flek atau ada kotoran yang menempel di wajah kita Itu fungsi cermin Tapi untuk membersihkan muka itu tidak bisa pakai cermin Untuk membersihkan muka itu harus pakai air Jadi Hukum Taurat itu seperti cermin Hanya diberikan supaya kita tahu bahwa kita ini orang berdosa Supaya kita tahu bahwa kita ini bukan cuma orang berdosa Tapi kita ini penuh dosa Kita banyak sekali dosanya Bahkan kita full dosa Itu hukum Taurat diberikan dengan tujuan itu Tetapi kita untuk menyelamatkan diri kita Bukan dari hukum Taurat Sama seperti membersihkan wajah yang kotor Bukan pakai cermin Tapi mesti pakai air Nah karena itu saudara Manusia yang hidup di bawah hukum Taurat Itu sebenarnya adalah manusia yang hanya mendapati dirinya penuh dengan pelanggaran-pelanggaran Tanpa harapan untuk bisa diselamatkan Nah Kekristianan lalu mengajarkan bahwa Kristus melalui kematiannya Dan juga kebangkitannya Dia memerdekakan Atau membebaskan kita dari hukum Taurat Apa artinya? Artinya adalah bahwa Kita yang dibebaskan oleh Kristus Kita dibebaskan dari suatu sistem Ketaatan mutlak pada hukum Taurat Untuk memperoleh keselamatan Dengan kata lain Untuk diselamatkan Kita tidak lagi menempuh jalur hukum Taurat Yaitu taat sempurna Ingat bahwa Kalau berdasarkan Taurat Maka kita harus untuk selamat Harus taat secara sempurna Satu kesalahan Atau satu pelanggaran Itu sudah cukup membuang kita ke dalam neraka Kita bisa selamat asal taat secara sempurna Seluruhnya Tidak kurang satu Tapi siapakah yang bisa Mentaati hukum Taurat secara sempurna Dan tidak kurang satu pun Satu-satunya manusia yang pernah taat sempurna Kepada hukum Taurat Itu hanyalah Yesus Tapi semua keturunan Adam yang lain Semua itu adalah menjadi pelanggar-pelanggar hukum Banyak sedikitnya membedakan Tetapi tetap bahwa semuanya sama Sebagai pelanggar-pelanggar hukum Dan dari jalur hukum Taurat Tidak ada orang mungkin Bisa diselamatkan Jadi Untuk diselamatkan Kita yang dibebaskan oleh Kristus Kita tidak lagi menempuh jalur Taurat Yaitu taat sempurna Terus semua perintah Dan larangan dalam hukum Taurat Melainkan Jalurnya adalah Melalui iman Kepada Kristus Yesus Yang telah mati Dan telah bangkit Menanggung kutub kita Kutub hukum Taurat Di atas kayu salib Di dalam Galatia 2 ayat 16 Dikatakan Kamu tahu bahwa Tidak seorang pun yang dibenarkan Oleh karena melakukan hukum Taurat Tetapi hanya oleh Karena iman dalam Kristus Yesus Sebab kami tahu Dan kami telah percaya Kepada Kristus Yesus Supaya kami dibenarkan Oleh karena melakukan Dibenarkan oleh karena iman Dalam Kristus Yesus Dan bukan karena melakukan hukum Taurat Sebab ada tertulis Tidak seorang pun yang dibenarkan Oleh karena melakukan hukum Taurat Tidak ada orang bisa dibenarkan Melakukan hukum Taurat Tadi saya sudah jelaskan Hukum Taurat adalah Berisi perintah-perintah Dan larangan-larangan Artinya Tidak bisa diselamatkan Melalui hukum Taurat Artinya Tidak bisa diselamatkan Melalui taat ini 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 Atau menjauhi Larangan ini Ini Yang dinyatakan Dalam hukum Taurat Atau firman Tuhan Itu tidak bisa menyelamatkan Jadi Misalnya Ada orang bilang Kita tidak boleh Berbohong Supaya nanti kita Bisa masuk surga Justru itu tidak bisa Itu namanya Mau selamat Dengan ketaatan Terhadap hukum Taurat Mari kita rajin kebaktian Supaya mati masuk surga Tidak Mari kita kasih persembahan Supaya mati masuk surga Mari kita menjauhi dosa Supaya mati masuk surga Semua ketaatan Demi keselamatan Supaya mati masuk surga Itu tidak bisa ditempu Dengan jalur Ketaatan Terhadap hukum Tuhan Atau hukum Taurat Banyak orang Tidak sadar Akan hal ini Mereka berpikir Mereka harus berbuat ini Berbuat itu Supaya mereka bisa selamat Atau bisa masuk surga Itu adalah Tuntutan hukum Taurat Dan tuntutan semacam ini Sesungguhnya Telah dibatalkan Melalui Kematian Kristus Dalam Efesius pasal 2 15 Sebab dengan matinya Sebagai manusia Dia telah membatalkan Hukum Taurat Dengan segala perintah Dan ketentuannya Nah segala ketentuannya Itu sudah dibatalkan Karena itu Untuk diselamatkan Kita hanya perlu Percaya kepada Kristus Dan tidak perlu Berbuat ini Atau berbuat itu Taat ini Atau taat itu Menjauhi ini Atau menjauhi itu Demi keselamatan Itu hukum yang lama Yang sudah tidak berlaku lagi Kita yang sudah dibebaskan Kristus dari Hukum Taurat Prinsipnya adalah Solafide Hanya karena Iman saja Jadi Itu bukan berarti Bahwa kita akan Boleh bebas Melanggar semua peraturan Firman Tuhan Itu bukan berarti Kita tidak Harus melakukan Segala hukum Tuhan Tidak Ini konteksnya Bicara keselamatan Bahwa untuk keselamatan Kita tidak perlu Berbuat ini Atau itu Supaya selamat Tidak Tapi itu hanya Iman saja Nanti setelah kita Beriman dan selamat Baru kita Mentaati Hukum-hukum Tuhan Jadi Hukum-hukum Tuhan itu Ditaati setelah selamat Bukan Untuk Keselamatan Atau dengan kata lain Perbuatan baik Ketaatan kita Kepada firman Tuhan Itu menyusul Belakangan Bukan Dia ada di belakang Bukan ada di depan Nah Yang ada di depan Adalah Kita hanya butuh Iman saja Kepada Kristus Tanpa Berbuat Ini dan itu Tanpa Menjauhi ini dan itu Kita hanya Satu hal Yaitu kita beriman Nah Karena itu Pada waktu kita Beriman kepada Kristus Maka Kita Sesungguhnya Didebaskan Atau Dimerdekakan Dari Hukum Taurat Oleh Kristus Nah Jadi Sudara-sudara Sekarang Kalau memang kita sudah Dimerdekakan Atau Dibebaskan Melalui Kristus Terhadap Hukum Taurat Bagaimana Sikap kita Terhadap Hukum Taurat Nah Untuk ini Sudara perlu Memahami dulu Bahwa Di dalam Hukum Taurat Itu ada Terbagi Menjadi Tiga Hukum Yang lain Yaitu Yang pertama Disebut Sebagai Hukum Moral Hukum Moral Atau Moral Law Hukum Moral Ini adalah Hukum Hukum Yang Bersifat Moral Misalnya Adalah Kita Tidak Boleh Membunuh Tidak Boleh Maki Orang Tidak Boleh Mencuri Dan Lain Sebagainya Itu adalah Hukum Hukum Yang bersifat Moral Lalu Kedua Adalah Ada Hukum Yang bersifat Sipil Hukum Sipil Sipil Law Ini adalah Berkaitan Dengan Aturan Aturan Atau Undang Undang Negara Israel Pada Jaman Itu Misalnya Kalau Ada Orang Nabi Palsu Maka Dia Harus Dibunuh Kalau Orang Tidak Bersunat Dia Harus Dilenyapkan Nah Seperti Itu Lalu Yang Ketiga Adalah Ada Yang Namanya Hukum Seremonial Hukum Seremonial Ini adalah Hukum Yang Berkaitan Dengan Upacara Upacara Keagamaan Orang Yahudi Misalnya Korban Ini Korban Itu Harus Mempersembahkan Berpati Mempersembahkan Kambing Domba Dengan Segala Macam Peraturan Tidak Boleh Makan Ini Tidak Boleh Makan Itu Dan Sebagainya Nah Jadi Ada Tiga Nah Setelah Kita Dimerdekatkan Dari Hukum Taurat Yang pertama Kalau itu Urusannya Adalah Urusan Hukum Moral Moral Maka Kita Harus Tetap Menjadi Pelaku Dari Hukum Moral Hukum Moral Tidak Dihapuskan Maka Kita Harus Tetap Mentaati Tidak Boleh Membunuh Tidak Boleh Mencuri Tidak Boleh Macam Segala Peraturan Harus Begini Harus Begitu Yang Ada Dalam Firman Tuhan Yang Bersifat Moral Kita Harus Tetap Melakukannya Sebagai Buah Dari Keselamatan Yang Sudah Kita Terima Ketaatan Kita Kepada Firman Tuhan Makanya Kita Harus Berbakti Kita Harus Berbakti Kita Harus Memberikan Persembahan Persepuluhan Kita Harus Misalnya Kita Harus Rajin Belajar Firman Tuhan Rajin Berdoa Memucap Syukur Itu Semua Termasuk Hukum Moral Jadi Bagaimanapun Hukum Moral Tetap Berlangsung Sampai Selama-lamanya Nah Yang kedua Yang kedua Adalah Hukum Sipil Memang Hukum Sipil Ini Di luar Konteks Ini Tapi Kita Tidak Perlu Lakukan Karena Itu Bukan Undang-undang Negara Kita Kecuali Negaranya Menjadi Negara Kristen Atau Negara Yahudi Yang Menerapkan Hukum Itu Tapi Kita Anggap Bahwa Itu Hukum Sipil Hanya Berkaitan Dengan Undang-undang Negara Israel Itu Pada Zaman Itu Bukan Zaman Sekarang Nah Lalu Hukum Seremonial Bagaimana Seluruh Hukum Seremonial Menjadi Tidak Berlaku Lagi Setelah Kristus Mati Di atas Kayu Salim Nah Hukum Seremonial Sudah Tidak Berlaku Artinya Sudah Dibuang Tidak Perlu Dilakukan Lagi Karena Itu Tidak Pernah Dimaksudkan Berlaku Seterusnya Apa Misalnya Yang Tidak Sudah Dibuang Atau Tidak Berlaku Lagi Pertama Misalnya Ini Contoh Dalam Hukum Seremonial Adalah Hukum Sunat Hukum Sunat Sudah Tidak Berlaku Lagi Bagi Kita Di Dalam Galatia Pasal Yang Ke Lima Dikatakan Mulai Ayat Satu Sampai Enam Supaya Kita Sungguh Merdeka Kristus Telah Memerdekakan Kita Karena Itu Berdirilah Teguh Dan Jangan Lagi Mau Dikenakan Kuk Perhambaan Sesungguhnya Aku Paulus Berkata Kepadamu Jikalau Kamu Menyunatkan Dirimu Kristus Sama Sekali Tidak Berguna Bagi Sekali Lagi Aku Katakan Kepada Setiap Orang Yang Menyunatkan Dirinya Bahwa Ia Wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Kamu Lepas Dari Kristus Jikalau Kamu Mengharapkan Kebenaran Kepada Hukum Taurat Kamu Hidup Di Luar Kasih Karunia Sebab Oleh Roh Dan Karena Iman Kita Menantikan Kebenaran Yang Kita Harapkan Sebab Bagi Orang Orang Yang Ada Dalam Kristus Yesus Hal Bersunat Atau Tidak Bersunat Tidak Mempunyai Sesuatu Arti Hanya Iman Yang Bekerja Oleh Kasih Berarti Hukum Sunat Yang Merupakan Kewajiban Dalam Pernyanyian Lama Itu Tidak Lagi Itu Termasuk Hukum Seremonial Tidak Lagi Berlaku Bagi Orang Kristen Itu Tidak Berarti Bahwa Orang Kristen Tidak Boleh Sunat Boleh Alasan Kesehatan Atau Alasan Yang Lain Boleh Tapi Tidak Boleh Alasan Rohani Karena Itu Sudah Dibatalkan Berikut Yang Sudah Dibatalkan Dalam Urusan Hukum Seremonial Adalah Urusan Makanan Minuman Halal Haram Dalam Kolose 2 Ayat 16-17 Karena Itu Janganlah Kamu Biarkan Orang Orang Menghukum Kamu Mengenai Makanan Dan Minuman Atau Mengenai Hari Raya Bulan Baru Ataupun Hari Sabat Semuanya Hanyalah Bayangan Dari Apa Yang Harus Datang Sedang Wujudnya Ialah Kristus Lalu Ayat 20-22 Apabila Kamu Telah Mati Bersama Sama Dengan Kristus Dan Bebas Dari Roh Dunia Mengapakah Kamu Menaklukkan Dirimu Pada Rupa Peraturan Seolah Kamu Masih Hidup Di Dunia Ini Jangan Jamah Ini Jangan Kecap Itu Jangan Sentuh Ini Semua Itu Hanya Mengenai Barang Yang Binasa Oleh Pemakaian Dan Hanya Menurut Perintah Perintah Dan Ajaran Ajaran Manusia Jadi Kita Bisa Lihat Itulah Sebabnya Mengapa Dalam Perjanjian Lama Tidak Boleh Makan Babi Tidak Boleh Makan Anjing RW Tidak Boleh CI Tidak Boleh Dan Sebagainya Tapi Kenapa Orang Kristen Sekarang Boleh Makan RW Makan CI Dan Sebagainya Ya Karena Itu Sudah Hukum Halal Haram Sudah Tidak Berlaku Hukum Seremonialnya Selesai Karena Itu Sekarang Kalau Tidak Makan Babi Tidak Makan Adik Terserah Itu Boleh Alasan Kesehatan Atau Alasan Psikologis Tapi Jangan Alasan Rohani Ya Nah Itu Sudah Selesai Sudah Berakhir Apalagi Yang sudah Tidak Berlaku Lagi Semua Sistem Korban Ya Dalam Ibrani 10 S1 Di dalam Hukum Taurat Hanya Terdapat Bayangan Saja Dari Keselamatan Yang Akan Datang Dan Bukan Hakikat Dari Keselamatan Itu Sendiri Karena Itu Dengan Korban Yang Sama Setiap Tahun Terus Menerus Purnakan Mereka Yang Datang Mengambil Bagian Di Dalam Lalu Ayat 10 Dan Karena Keendaknya Inilah Kita Telah Dikuduskan Satu Kali Untuk Selama Lamanya Oleh Persembahan Tubuh Yesus Kristus Jadi Sudah Sudara Itulah Sebabnya Orang Kristen Tidak Lagi Ada Sistem Korban Kalau Kita Melihat Agama Yahudi Mereka Masih Sampai Hari Ini Memegang Sistem Korban Ada Hari Raya Korban Untuk Mengorbankan Kambing Domba Dan Sebagainya Demikian Juga Sudara-sudara Kita Dari Agama Yang Lain Mereka Juga Masih Ada Hari Raya Korban Tetapi Orang Kristen Percaya Bahwa Semua Itu Bayangan Wujudnya Alah Kristus Dan Kristus Sudah Datang Menjadi Korban Dialah Anak Domba Sesungguhnya Waktu Yohanes Menyeru Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Nah Karena Itu Kristus Adalah Korban Yang Sempurna Dia Berikan Satu Kali Selama Lamanya Korban Itu Dan Karenanya Orang Kristen Tidak Lagi Perlu Ada Korban Sampai Selama Lamanya Jadi Kesimpulan Dari Semua Ini Adalah Era Hukum Taurat Sudah Berlalu Dan Sekarang Kita Hidup Di Bawah Kasih Karunia Era Kasih Karunia Maka Andalkanlah Kristus Saja Demi Keselamatan Kita Dengan Cara Beriman Kepadanya Sungguh Sungguh Habis Itu Baru Belajar Taat Kepada Firman Tuhan Jangan Mau Taat Kepada Firman Tuhan Baru Atau Untuk Mencapai Keselamatan Kalau Sudara Mau Taat Firman Tuhan Untuk Mencapai Keselamatan Atau Mendapatkan Keselamatan Sudara Kembali Kepada Sistem Hukum Taurat Dan Saratnya Sudara Sudara Ada Di bawah Kasih Karunia Maka Beriman Saja Sungguh Sungguh Pada Kristus Sudara Dimerdekahkan Dibebaskan Dari Semua Hukum Taurat Dan Dengan Demikian Sudara Menjadi Selamat Karena Iman Pada Kristus Yesus Tapi Karena Hukum Moral Masih Terus Berlangsung Maka Setelah Selamat Kita Wajib Melakukan Semua Perintah Perintah Firman Tuhan Yang Bersifat Hukum Moral Itu Nah Dengan Demikian Sudara Sudara Kristus Memerdekahkan Kita Dari Hukum Taurat Pada Seri Yang Pertama Saya Sudah Membahas Kristus Memerdekahkan Kita Dari Dosa Seri Kedua Kristus Memerdekahkan Kita Dari Mau Dan Seri Yang Ketiga Hari Ini Adalah Kristus Memerdekahkan Kita Dari Hukum Taurat Nah Dengan Demikian Sudara Sudara Di dalam Kristus Kita Menjadi Orang Yang Sungguh Merdekah Jadi Apabila Anak Itu Memerdekahkan Kamu Kamu Benar Benar Merdekah Yohanes 8 Ayat 36 Tuhan Yesus Memberkati Sudara Amin Baik Kawan Demikian Pemerintah Taurat Silahkan Kalau Masih bisa Bertanya Pertanyaan Iman Kristiani Di 082 14 94 26 96 Atau Telepon Kita 0380 843 11 66 Dan Sebelumnya Kita Berikut Jamah Kawan Dari Milikian Vita Vita Maret Silahkan SMS Nanti Tunggu Sampai Jam Setengah 10 Malam Teman Tunggu 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 Sampai Tunggu 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 Not Tunggu 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 Terima kasih. Terima kasih.